Pertama kita mari sadari, hadirnya pemimpin adalah untuk bisa membuat suasana bersama bagi semua, persatuan. Karena itu pemimpin justru harus bisa berdialog dengan semua, berbicara dengan semua. Karena saya ingin garis bawahi, damai bukan ditandai dengan tiadanya kekerasan, damai ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Dan ini bukan teori, justru ini adalah aplikasi praktek. Karena itu yang dimunculkan nomor satu, lapangan pekerjaan bagi semua. Lapangan pekerjaan membuat orang memiliki karya, memiliki harga diri. Yang kedua, memastikan interaksi antar warga terbangun dengan baik. Di seluruh wilayah Jakarta dibangun interaksi. Lewat apa? Kegiatan olahraga, kegiatan kesenian di tiap kampung-kampung di Jakarta. Kegiatan kebudayaan. Jakarta menjadi kota yang hidup, warganya berinteraksi satu sama lain di tingkat yang paling bawah. Yang tidak kalah penting, di tingkat Jakarta sendiri. Kita akan pastikan bahwa Jakarta bukan saja milik mereka yang di atas, tapi milik semua. Kita akan tegas. Untuk urusan penggusuran tegas, tapi untuk urusan prostitusi, aleksis, lemah. Kita akan tegas menghadapi mereka. Dan ini adalah cara kita menghadapi mereka. Pasangan calon kedua, silakan. Mengenai pendidikan, yang kami perlu lakukan sekarang adalah bagaimana membuat angka partisipasi murni itu meningkat. Makanya kemarin tahun dibandingkan kita sudah naik lebih tinggi daripada nasional. Kita juga terus melatih para guru. Sehingga kita harapkan 5 tahun ke depan kita bisa masuk 30 besar dari sistem yang ada di dunia. Ini yang kita akan lakukan. Terus terkonsertifikasi. Nah bagi kami, sebagai penutup, kami memiliki visi, misi, program. Semua terukur dengan angka. Sebetulnya bagi kami, kami suka debat seperti ini. Kami mengharapkan ada masukan-masukan yang baru. Yang baik untuk kami memperbaiki jika kami diberikan kepercayaan kembali. Tapi terus terang deh, tadi saya mencatat beberapa hal. Banyak sekali hal yang disampaikan itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Misalnya ketika mengatakan masih ada pusat olahraga, pusat budaya. Kami telah menyelesaikan 188 lokasi. Ruang publik terpadu rama anak lengkap dengan pusat olahraganya. Ketika Pak Anies mengatakan, tidak berani menutup Alexis. Wah kami sudah menutup stadium dan milis. Begitu ketemu narkoba, kami tutup. Nah disayangkan ketika Pak Buas cukup dekat dengan saya, kirim surat kepada Pak Anies waktu jadi Menteri Pendidikan. Untuk kerjasama masuk ke dalam kurikulum anti narkoba, ditolak dari Pak Menteri waktu itu. Ini juga sedikit masalah. Nah jadi bagi kami, tentu perjuangan kami jadi gubernur DKI itu bukan hafalan, bukan juga retorika. Ini membutuhkan visi-visi yang terukur dan dikerjakan, diimplementasikan. Karena itu perjuangan kami ini belum selesai. Kami ikut ini untuk apa? Untuk minta izin kepada warga DKI, supaya kami menyelesaikan perjuangan kami yang belum selesai ini. Baik, itu tadi jawaban dari pasron kedua. Dari pendukung pasron kedua. Ingat kita masih punya kesempatan untuk pasron yang lain. Saya berikan kesempatan kepada pasron ketiga dalam waktu dua menit. Sampaikan langkah konkret yang akan Anda lakukan beserta indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu untuk menjawab tantangan pembentukan karakter serta mengejar ketertinggalan mutu lulusan di DKI Jakarta. Begitu kita berbicara mengenai meningkatkan mutu pendidikan, maka bukan hanya sekedar persekolahan. Tentu, sekolah harus dibereskan. Tapi jangan lupa, visi menjadi penting. Tadi dikatakan visinya penting. Visinya bicara tentang, tadi saya catat, perut, otak, dan dompet. Di sana tak ada moral, di sana tak ada karakter, di sana tak ada nilai. Justru yang mau kita bangun adalah iman, takwa, akhlak. Karena yang dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia adalah pendidikan yang menumbuhkan karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral artinya jujur, ikhlas, tuntas, beriman. Tetapi karakter kinerja, kerja keras, kerja tuntas. Pendidikan bukan sekedar penyiapan kepekerjaan. Pendidikan bukan sekedar angka partisipasi. Pendidikan adalah soal menumbuhkan akhlak, menumbuhkan karakter. Karena itu yang kita lakukan di sekolah akan ada program penumbuhan karakter. Tapi yang tidak akan penting di lingkungan. Kita akan tetapkan lingkungan menjadi lingkungan belajar. Maghrib sampai isya, bagi yang muslim, mengaji. Jam tujuh sampai jam sembilan, kita akan gunakan menjadi jam belajar bagi seluruh peserta didik di Jakarta. Anak-anak belajar. Dan kami akan undang para profesional, para mahasiswa, mari turun ke kampung-kampung. Jadilah saudara bagi adik-adikmu. Bimbinglah mereka belajar di sore hari. Dan apa yang terjadi? Membangun karakter, membangun ahlak, bukan program. Membangun karakter, menjadi gerakan. Sekota ini akan tumbuh karakternya. Akan tumbuh menjadi kota. Dimana warganya merasakan kebahagiaan. Karena satu sama lain saling menunjukkan karakter yang mulia. Kepemimpinan tak hanya fokus pada material, tapi fokus pada moral. Terima kasih telah menonton!